assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas nah oke baiklah teman-teman semuanya kali ini di tangan saya ada satu buah baut spacer yang seperti ini teman-teman teman-teman bisa mendapatkan baut spacer seperti ini di rongsokan elektronik atau di bekas-bekas barang elektronik yang biasa digunakan untuk menyangga sebuah papan mesin elektronik yang seperti ini teman-teman nah teman-teman juga bisa beli di toko online atau toko elektronik harganya sekitar 500-1000 rupiah nantinya baut ini akan kita pasang di as dinamo kecil seperti ini yang akan kita jadikan sebagai kepala gerinda mini teman-teman untuk lebih jelasnya teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama oke baiklah teman-teman semuanya agar baut spacer ini bisa terpasang di as dinamo-nya tentunya kita akan solder teman-teman agar baut spacer ini bisa mudah untuk disolder kita akan bersihkan permukaannya menggunakan amplas agar nanti mudah untuk disolder dan timahnya bisa melekat dengan maksimal nah ketika permukaannya kita rasa sudah mulai terkelupas dan kita merasa sudah cukup bersih barulah kita mulai melakukan penyolderan teman-teman dengan cara seperti ini kita tidak membutuhkan fluk lagi dan hasilnya pasti akan melekat teman-teman asalkan soldernya panas oke sekarang kita akan langsung untuk menyoldernya selamat menikmati setelah baut spacernya sudah selesai kita solder sekarang teman-teman siapkan kawat tembaga yang seperti ini ini akan kita kupas kita kupas menggunakan amplas supaya lebih cepat ya teman-teman supaya nanti mudah untuk disolder nah setelah itu baru kita gulung di as dinamonya kalau gulungannya sudah penuh dan sudah kita ikat seperti ini sekarang langsung kita solder oke ini untuk as dinamonya dan baut spacernya sudah selesai kita solder sekarang waktunya kita sambung teman-teman nah untuk cara sambungnya seperti ini tinggal kita solder saja antara as dinamonya dan baut spacernya usahakan saat menyambung as dinamonya dan baut spacernya harus benar-benar lurus ya teman-teman silakan teman-teman menggunakan triknya masing-masing agar mendapatkan hasil yang lurus dengan maksimal kalau disini saya main kira-kira saja selamat menikmati oke teman-teman ini untuk as dinamonya dan baut spacernya sudah menyatu dengan kuat sekarang tinggal kita rapikan nah untuk merapikannya teman-teman siapkan satu buah baterai sebagai sumber tegangannya disini saya menggunakan baterai litium dengan tegangan 3,7 volt teman-teman nah untuk dinamonya ini dinamonya sudah di upgrade jangan sampai salah kalau teman-teman mau membuat dinamonya sudah di upgrade seperti ini silakan teman-teman tonton tutorialnya yang sudah saya bagikan di video sebelumnya oke ini dinamonya sudah berputar sekarang tinggal kita rapikan menggunakan pisau atau menggunakan silat disini saya menggunakan pisau cutter yang kecil seperti ini ya teman-teman ya teman-teman Iya ini untuk hasilnya sudah rapi dan sudah bagus Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya Teman-teman siapkan satu buah mata gerinda yang bekas seperti ini Yang akan kita pasangkan di dinamonya sebagai mata gerindanya Oke sekarang tinggal kita pasang Kita pasang mata gerindanya di as dinamonya atau di baut spasernya teman-teman Oke ini mantap Sekarang tinggal kita pasang murnya dan kita kencengin Oke teman-teman semuanya Gerinda mini yang kita buat sudah selesai teman-teman Sekarang waktunya kita uji coba Hasilnya seperti apa kita saksikan bersama-sama Terima kasih telah menonton Iya seperti itulah tadi hasilnya teman-teman Sudah kita saksikan bersama-sama dan ini mantap Sekarang kita akan lanjut ke percobaan berikutnya Kita akan buka mata gerindanya dan akan kita ganti dengan mata potong Lalu setelah itu kita uji coba lagi Iya ini dia objek kita berikutnya Satu buah plastik VPC yang akan kita potong menggunakan mata potong ini teman-teman Seperti apakah hasilnya? Mari kita saksikan lagi bersama-sama Hanya dengan satu buah baut spacer ditambah dengan satu buah dinamo Dan satu buah baterai 3.7V Teman-teman sudah bisa membuat gerindam ini seperti ini teman-teman Jangan lupa buat tekan tombol like dan subscribe Terima kasih